Saham-saham perusahaan media sosial seperti Facebook dan Twitter terpantau bergerak tertekan dalam satu pekan terakhir. Ini dipicu beberapa faktor, antara lain pertumbuhan jumlah pengguna yang lebih kecil dari ekspektasi pasar. Jumlah pengguna Twitter misalnya bahkan terus berkurang karena pengapusan akun-akun palsu. Tekanan juga datang dari tuntutan investor dengan kepentingan jangka panjang menjaga reputasi perusahaan. Dua pemain utama dalam media sosial, Facebook dan Twitter, tertekan di tengah membaiknya pemasukan Amazon, Alphabet, Induk Google, serta perusahaan teknologi lainnya. Twitter melaporkan pengurangan jumlah pengguna aktif ke 335 juta orang yang bisa berkurang lagi karena perusahaan ini sedang menghapus akun-akun palsu. Sementara pengguna Facebook meningkat ke 2,23 miliar orang, peningkatan 11 persen dibandingkan tahun lalu. Tapi angka ini tak sebesar ekspektasi pelaku pasar. Selain isu berita dan akun palsu, pengetahatan aturan privasi yang dimotori Uni Eropa juga mempersulit langkah pengiklan. Anda probably heard about all the ways that Facebook tracks its users so that it can show them ads that are relevant to them. Now because of privacy regulations in Europe, a lot more people will be able to opt out of this sort of targeting so that, you know, that could cause revenue to take a hit. Analis mencatat perusahaan sosmed saat ini terjebak antara keinginan menyenangkan investor dalam jangka pendek dengan strategi jangka panjang untuk mempertahankan reputasi jejaring sosial mereka, antara lain dengan penghapusan laman dan akun palsu. Pelaku pasar selanjutnya menanti laporan keuangan kuartal ke-2 dari Snapchat. Sosmed yang populer di antara kaum muda, tapi masih kesulitan melakukan monetisasi pengguna. Laporan keuangan Snapchat akan diterbitkan pada 7 Agustus.